Andika, Bali TV Kabupaten Badung hingga kini masih kekurangan guru hingga 700 orang. Kenyataan tersebut menjadi ironis, tatkala Kabupaten Badung sebagai kabupaten terkaya di Bali tak mampu menyediakan guru yang menjadi penentu kualitas pendidikan di Kabupaten Badung. Di Kabupaten Badung yang konon anggarannya paling besar di Bali dan peringkat besar ketiga di Indonesia, para guru justru meminta penambahan tenaga sebab mereka kini mesti mengajar dalam kelas berbeda di waktu yang sama dengan gaji tak sebanding. Persoalan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan tidak pernah ada jalan keluar. Sangat disayangkan pendapatan Kabupaten Badung mencapai hampir 2,5 triliun rupiah tetapi tidak bisa mengatasi persoalan pendidikan. Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyane sangat prihatin dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Badung. Untuk itu pihaknya akan segera mengirim permohonan ke pusat akan penambahan guru sehingga jika selama ini pengadaan guru melalui komite bisa dikurangi untuk meringankan beban komite dalam hal pembiayaan gaji guru honor. Sekarang kan sekolah-sekolah banyak mempergunakan guru kontrak komite. Ini tentunya akan membebani orang tua siswa, orang tua murid itu sendiri dari segi biaya finansial. Kedepan kita sesuai dengan harapan pemerintah itu bagaimana kita bisa ke depan mengurangi biaya daripada pendidikan yang terbebani kepada orang tua ini. solusinya harus kita mengajukan ke pusat bersama pemerintah kota daripada guru-guru ini baik SD SMP dan SMA dan SMP dan SMP supaya betul-betul pusat itu memahami situasi dan kondisi ini. Selain itu, guru di Kabupaten Badung masih ada yang mendapat honor di bawah UKM dan harus mengajar dengan kondisi jumlah siswa yang tak sebanding. Jaya dan Supiat, Nobali TV